Intro Semangat pagi rekan-rekan yang luar biasa Salah satu kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh seorang pemimpin Adalah mengira bahwa dengan jabatan baru yang diperolehnya Dengan dinaikannya dia sebagai seorang pemimpin Secara otomatis anggota akan lebih respect kepada dia Mungkin yang tadinya melihatnya sebelah mata Secara otomatis akan lebih respect, hormat kepada dia Atau secara otomatis orang akan nurut kepada dia karena dia punya jabatan pemimpin Yang menjadi soal faktanya tidaklah demikian Di lapangan realitasnya berbeda Ya seringkali ketika seseorang menjadi pemimpin belum tentu orang respect sama dia loh Ya bahkan banyak pemimpin begitu naik jadi seorang pemimpin Tetap tidak didengar oleh anggotanya Bahkan lebih parahnya saya sering temukan juga pemimpin yang tidak diikuti oleh anggotanya Jadi dia menyuruh sesuatu, menginstruksikan sesuatu anggotanya tidak mau melakukan Artinya rekan-rekan, jabatan kepemimpinan tidak menjamin Anda direspek oleh anggota Anda Atau direspek oleh orang Kemudian pertanyaannya bagaimana supaya kita itu direspek oleh orang lain Oleh anggota, bahkan oleh atasan Anda Jawabannya adalah ada dua cara supaya Anda bisa direspek Saya sebut dua R R yang pertama adalah bicara soal result Atau hasil Jadi orang respek kepada Anda sebagai pemimpin Karena Anda dikenal sebagai orang yang memberikan result Orang yang mampu memberikan hasil Orang yang mampu membawa tim mencapai sasaran Orang yang mampu membawa tim Anda mencapai kemenangan Jadi orang respek kepada Anda karena hasil Sebagai contoh rekan-rekan Cristiano Ronaldo Di awal masa karirnya di Manchester United Orang bisa tahu bahwa Cristiano Ronaldo ini Adalah orang yang punya potensi bermain yang luar biasa Dengan kemampuannya untuk mendribble bola yang luar biasa Orang tahu, wah ini nanti bakal jadi pemain keren Tetapi karena Cristiano Ronaldo saat itu belum bisa memberikan hasil Karena baru bermain di sana Belum bisa memberikan trofi Maka orang tidak begitu respek Ah biasa aja Cristiano Ronaldo Tetapi perlahan ketika Cristiano Ronaldo sudah berhasil memberikan hasil di Manchester United Maka orang mulai respek Ketika dia masuk ke Real Madrid dan memberikan hasil yang lebih luar biasa lagi Orang semakin respek Ya bahkan ketika dia membantu membawa Portugal menjadi juara kejuaraan Eropa Orang jauh lebih respek Artinya orang respek kepada Ronaldo karena hasil yang diberikan Ya demikian juga dengan anda sebagai pemimpin Orang akan respek kepada anda ketika anda bisa menunjukkan bahwa anda mampu memberikan hasil Mampu membawa tim anda mencapai sasaran yang diberikan Mampu membawa tim anda mencapai kemenangan demi kemenangan Orang akan respek Ya sebagai pemimpin selalu beri hasil yang diminta Selalu mampu menyelesaikan masalah Bagaimana caranya supaya bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan hasil Yang pertama tentunya kita harus upgrade diri Ya ibaratnya pisau anda harus terus mengasah pisau anda supaya jauh lebih tajam Anda harus mengupgrade mesin anda supaya kapasitas produksinya bisa naik Sehingga ketika mendapat masalah dengan wawasan yang lebih luas Dengan keterampilan yang lebih tinggi Anda bisa menyelesaikannya Atau yang kedua Anda perlu punya komunitas tertentu yang bisa membantu anda Ada kalanya anda ketemu masalah Dalam usaha mencapai target Ada kalanya anda ketemu masalah yang kita gak bisa selesaikan Nah disinilah pentingnya komunitas tersebut Karena di dalam komunitas saya yakin akan banyak orang-orang Expert-expert yang lebih jago dari kita Dan kemungkinan besar mereka bisa memberikan saran Yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita Dan pada akhirnya membawa tim mencapai hasil Jadi miliki komunitas yang tepat Fokus pada target Gunakan strategi yang tepat Dengan cara ini anda bisa mencapai hasil yang diminta Dan dengan mencapai hasil anda mendapat respect Jadi pemimpin di respect karena mampu memberikan result Itu yang pertama Yang kedua Pemimpin di respect karena relationship Karena relasi Orang respect kepada anda Karena mereka punya hubungan relasi yang baik dengan anda Ya orang-orang dekat saya Respect dengan saya Karena kenal dekat Nyaman Dan tahu saya seperti apa Ya demikian juga anda Orang respect kepada anda karena relasinya bagus Mereka kenal anda Dan anda pun dikenal sebagai orang yang baik Sebagai relasi Jadi bukan hanya jago memberikan hasil Tetapi di sisi lain Mampu membangun relasi yang baik dengan orang lain Selain anda mampu membawa tim mencapai Target yang diset Target yang ditetapkan Anda juga mampu membangun relasi yang baik dengan tim anda John Maxwell mengatakan People don't care how much you know Until they know how much you care Orang itu tidak akan peduli seberapa banyak kita tahu Seberapa banyak Seberapa banyak anda mengetahui Seberapa hebat anda Mereka gak peduli Sampai mereka tahu Seberapa peduli kita pada mereka Jadi kuncinya adalah Seorang pemimpin Harus peduli kepada Anggutannya Peduli kepada orang lain Terkait dengan relationship Ya Meskipun kita hebat Luar biasa memberikan hasil Tetapi kalau kita tidak Tidak mau Mendengarkan tim Tidak mau tahu Kehidupan mereka secara personal Tidak pernah memberikan apresiasi Maka orang Anggota tim Atau atasan kita Akan kehilangan respect terhadap kita Jadi respect dibentuk karena Relationship Jadi rekan-rekan yang luar biasa Ada dua cara supaya Sebagai pemimpin anda bisa di respect Yang pertama Pastikan anda memberikan hasil Yang kedua Pastikan relationship anda bagus Dengan cara ini Saya yakin Bukan hanya Anda akan respect oleh anggota Tapi anda juga akan respect oleh Atasan anda Pasti bermanfaat dari saya Salam dasyat Luar biasa Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa Tekan like dan komen di bawah Dan supaya anda terus mendapatkan motivasi Inspirasi dan tips seputar pengembangan diri Pastikan anda subscribe di channel ini Dan tekan tombol lonceng Terima kasih Salam dasyat Dua biasa Dua biasa Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini